Masmur 145 ayat 9 Tuhan itu baik kepada semua orang Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan penuh dengan rahmat Dan kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa Yang tanpa pilih kasih Adalah kasih yang kekal Dia adalah kasih yang luar biasa dan tanpa syarat Dan itulah yang Alkitab katakan Di dalam bagian firman Tuhan ini Masmur 145 ayat 9 Kita juga melihat bahwa Tuhan digambarkan dengan Tuhan yang begitu mengasihi Dan dia adalah Allah yang setia Dia setia di dalam perkataannya Dia juga setia di dalam perbuatan Tuhan Bahkan Saudara baca di dalam Masmur 145 Dalam ayat yang ke-13-14 Dikatakan Tuhan itu menjadi penopang bagi semua orang Yang jatuh Dan dikatakan dia menjadi penegak bagi semua orang yang tertunduk Dan bahkan di dalam ayat 20 dia katakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya Betapa bersyukurnya kita boleh mengenal Tuhan kita Ya di masa-masa Advent yang kedua ini Dan kasih ini sangat penting Bapak Bung Surah sekalian Di dalam Masmur ini berulang kali Tuhan tekankan Bahwa kasih itu adalah anugerah Kasih itu adalah rahmat Tuhan yang besar Yang tak terbatas dan tak pilih kasih Dan kasih itu telah diberikan kepada saudara dan saya Yang percaya kepada Tuhan Lalu itulah yang diungkapkan di dalam perjanjian baru Soalnya di dalam perjanjian baru Dia menyingkapkan bahwa Ungkapan yang teragung daripada kasih itu Adalah di dalam Yesus Kristus Yang kita bisa temukan Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16 Dikatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya barang setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Demikian juga Paulus menekankan bahwa Tuhan itu Yesus Kristus adalah Allah yang penuhi dan kasih Dia menghubungkan tentang bukan hanya kedatangan Kristusnya Tetapi juga menghubungkan tentang kematian Kristus Bahwa kamu telah diampuni dan dikasih Melalui pengorbanan dan kasih Kristus Itulah dianggapkan oleh Paulus Dalam Efesius fasal 4 ayat 32 Lalu Bapak Ibu sudah sekalian Paulus tidak berhenti disitu Tapi Paulus dan juga tokoh-tokoh Alkitab mengatakan bahwa Allah yang begitu mengasihi kita Maka orang-orang percaya kita hidup dalam satu komunitas Maka komunitas orang-orang yang beriman itu Adalah komunitas yang harus mengasihi Menghidupi kasih Oleh sebab itu dalam 1 Korintus fasal 13 Itu Paulus mengajak kepada kita Bagaimana orang Kristen untuk menghidupi kasih itu Sehingga kita sungguh-sungguh kita bisa hidup dalam kasih itu Dalam ayat 4 dikatakan bahwa kasih itu sabar Kasih itu murah hati Dia tidak cemburu Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong Dan ayat yang kelima dikatakan Dia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Dan dalam ayat yang kelima dikatakan Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan Tetapi karena kebenaran Raih 7 dikatakan dia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Dan sabar mendagung segala sesuatu Nah oleh sebab itu pada akhirnya Bapak Ibu suruh sekalian Kasih itu bukan hanya teori Kasih itu bukan hanya pengertian dan definisi dan pemahaman Tapi kasih itu adalah Merupakan cara hidup orang percaya Dan marilah saya mengajak kepada kita Dalam menyambut menyongsong Masa Advent yang kedua ini Kita boleh hidup di dalam kasih Tuhan Dan kita wujud nyatakan Berdasarkan kasih Allah yang sejati itu Nah kiranya Tuhan memberkati Seluruh Jumat yang terkasih Dan penuh dengan sukacita dan ucapan syukur Mari kita menghayati kasih Tuhan itu Tuhan memberkati Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!